Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Berang Alam Di kesempatan kali ini, saya ingin menjawab keresahan dari saudariku yang mengatakan bahwasannya dirinya ini ingin kembali lagi sama pasangannya kemudian sudah menjalankan beberapa trik, beberapa tata cara, beberapa metode untuk mendapatkan kekasihnya kembali, namun mengapa hal ini tidak bisa? Begini, yang pertama ketika saudaraku mempelajari ilmu tersebut dari pakar spiritual lain maka silakan tanyakan hal tersebut sama pakar spiritual tersebut karena pakar spiritual tersebut yang memiliki kemampuan ataupun memiliki tata cara yang jitu untuk mengatasi akan hal tersebut Namun sebelum saya membahasakan hal ini saya meminta kepada sang yang sejati Gusti Allah SWT agar senantiasa melimpahkan kenikmatan kerejekian dan apa yang menjadi hajat bagi saudaraku semuanya dikabulkan oleh sang yang sejati Gusti Allah SWT Begini, jika saudaraku menanyakan mengenai trik-trik bagaimana caranya untuk mendapatkan perhatian pasangan trik untuk mengembalikan pasangannya agar kembali lagi, mohon maaf saya tidak mengajarkan mengenai trik-trik semacam itu lah mengapa? karena dalam kitab yang saya pelajari dari Pak Dipokan Darushiva itu diajarkan mengenai bagaimana caranya untuk membangkitkan energi spiritual asmoro energi spiritual kewibawaan energi spiritual perlindungan energi spiritual kerejekian yang ada dalam diri seseorang bangkit dengan maksimal saya tidak diajarkan secara psikologi untuk mempengaruhi melalui trik-trik semacam itu jadi jika pertanyaannya semacam itu silakan tanyakan sama orang yang bersangkutan karena begini menurut kitab primbon betal jemur ada makno lelaku ataupun trik-trik yang berkenaan dengan hal tersebut tujuannya sebagai langkah seseorang untuk memperbaiki diri ingat langkah seseorang untuk memperbaiki diri karena ketika seseorang berkenan untuk memperbaiki diri maka energi spiritual asmoro yang ada dalam dirinya bisa terbangkitkan dengan maksimal maka dari hal tersebut jika saudaraku bertanya mengenai trik, mengenai cara saya menjawabnya dengan bagaimana caranya agar hatinya bisa menunggal, bisa menyatu dengan sang yang sejati karena yang saya ajarkan yaitu memanfaatkan energi spiritual asmoro yang diturunkan sama sang yang sejati untuk ditujukan sama targetnya dan untuk hal ini sudah saya bahas pada video saya yang sebelumnya bagaimana tata caranya untuk membangkitkan energi spiritual tersebut yang pertama ketika diri kita sudah bisa ngalela diri kita sudah bisa menyandarkan sama gusti Allah subhanahu wa ta'ala nanti mengenai sebuah trik mengenai sebuah cara itu kan bagian dari ilmu titen ilmu lumprah yang ada di daerah Jawa jadi itu ilmu alamiah yang memang sebenarnya sudah ada jadi ketika saudaraku hatinya sudah bisa lileh itu nanti bisa berpikir dengan jernih jadi ketika saya ajarkan sebuah trik cara agar suaminya bisa kembali lagi cara agar istrinya tidak ngambek cara untuk mengembalikan pasangan namun ketika hatinya mohon maaf ketika hatinya dan pikirannya tidak bisa disandarkan tidak bisa sumele sama gusti Allah subhanahu wa ta'ala maka percuma karena hati yang kalut pikiran yang kacau diajari trik macam itu tidak akan masuk dan hal tersebut bagian dari ilmu titen ilmu kebiasaan yang dipelajari orang Jawa jadi ilmu tersebut menurut saya tidak perlu dipelajari itu ilmu lumprah yang sudah ada di daerah Jawa jadi hal yang perlu dijalankan yaitu mengatur batinianya kita hati kita pikiran kita agar bisa sumeleh sama gusti Allah nanti mengenai bagaimana caranya saudaraku akan diberikan wangsit akan diberikan petunjuk sama gusti Allah subhanahu wa ta'ala demikian jawaban kali ini jadi ketika pertanyaannya berkaitan dengan trik bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan ini trik untuk ini trik untuk itu silahkan tanyakan sama seseorang yang videonya sudah anda tonton karena ketika menanyakannya sama saya saya hanya bisa mengajarkan secara spiritual kejauhan secara spiritual yang diakini seribu tahun yang lalu dan dipraktekan kembali saat ini dan Alhamdulillah sudah banyak yang berhasil demikian wajangan kali ini yang dapat saya sampaikan untuk saudaraku semuanya kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini ada ucapan ataupun tindakan saya yang kurang berkenan untuk saudaraku semuanya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam sejahtera untuk saudaraku semuanya salam dari saya kisah berang alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati